Intro Akibat pengaruh minuman keras, 4 ABG nekat melakukan perbuatan jahat berapa sepeda motor Namun dalam waktu tidak lama, mereka ditangkap petugasan reskrim Polreskendal Mereka adalah Dimas Wahyu Prastio, 20 tahun warga Tamba Aji Ngalian Semarang Anang Adi Sabutera, 20 tahun warga Sidodadi Mijen Semarang Aditya Dimas, 20 tahun warga Desa Camurjo Bojakendal Dan Iblokholik, 25 tahun warga Purwosari Mijen Semarang Para pelaku melakukan aksinya di Pertigaan Jalan Pramuka, Dusun Kentang Kidul Desa Bojak, Kesempatan Bojakendal Pada Jumat 18 September 2020, pukul 2 dini hari pagi Berlagak seperti jagoan dengan mengendari sepeda motor Dan membawa senjata tajam berbuat celurit dan sabit mendatangi korban yang sedang nongkrong Salah seorang pelaku iblokholik berusaha merampas handphone korban Muhammad Latif Dengan dicertai kekerasan hingga korban terluka sobek di punggung kiri akibat terkena celurit Usaha pelaku merampas handphone gagal karena korban Muhammad Latif dan Agus Setiawan Dan saksi lainnya berhasil kabur Namun para pelaku berhasil mengambil sepeda motor Honda Bit warna hitam Milik Agus Setiawan yang ditinggal korban karena kuncinya belum diambil Para pelaku berikut barang bukti berhasil diamankan setelah handphone korban yang terbawa berlaku di dalam dashboard sepeda motor Dalam pengecekan Google Map penunjukan lokasi persembunyian berlaku di daerah kuripan Kecamatan Bijen, Kota, Semarang Barang bukti yang diamankan yaitu satu sepeda motor Honda Bit warna hitam milik korban Satu sepeda motor Honda Bit hitam dan satu sepeda motor Honda Supra 125 warna abu-abu milik pelaku Satu unit handphone, satu bilangan senjata tajam celurit, sabit dan gunting Wakaf Polreskdal Kokon Sumbiarta mengatakan para pelaku dikenai ancaman hukuman yang berbeda Muhammad Latif Ini saudara Muhammad Latif, ini mengalami luka pada punggung bulan kiri sepanjang 9 cm Kedalaman kurang lebih 2 sampai dengan 3 cm Karena kena bacokan daripada senjata ini yang dilakukan oleh Ibn Kolek Nah ini, ini yang melakukan pembajokan saat itu 18 September 2020 sekitar 10.00-10.00 Para pelaku yang mengendarai 2 jenis sepeda motor Mendatangi para korban yang sedang berada di TKP Selanjutnya, pelaku Ibn Kolek berusaha merampas di peruruan-peruruan dari Muhammad Latif Dengan disertai kekerasan sehingga korban menerbukan sosial pada punggung Akibat agar teruruan dari saudara Kolek Namun, korban Muhammad Latif dan saudara Agus bisa melahirkan diri saat itu Sehingga korban melari Dan saat itu sepeda motor milik daripada korban Saudara Agus ini tertinggal dari TKP Dan saat itu kunci sepeda motor juga ada disitu Sehingga kendaraan tersebut selanjutnya dibawa Oleh para tersangka untuk kabur dari TKP Menuju ke arah Ijen Nah, pada saat itu kebetulan salah satu HP Daripada korban Agus ini berada di dalam jocok peda motor tersebut Sehingga setelah dari korban melaporkan Selanjutnya dicek Untuk tersangka IC dikenai pasal 365 KUH bidana Junto pasal 53 KUH bidana Tentang tindak bidana pencurian dengan kekerasan Dengan ansaman hukuman penjara paling lama 12 tahun Sedangkan tersangka DWB, AAS, dan AD Dikenai pasal 363 ayat 1 KUH bidana Tentang tindak bidana pencurian dengan pemberatan Dengan ansaman kurungan paling lama 7 tahun Sedangkan pasal yang dipersangkakan terhadap para pelaku Yaitu terhadap saudara iknu kolik Diterat dengan pasal 365 ayat 2 KUH bidana pencurian dengan kekerasan Dengan ancaman 12 tahun penjara Sedangkan untuk tersangka Dimas Wahyu Prasio Tersangka Aditya Dimas Dan tersangka Anang Adi Sabutro Diterat dengan pasal 363 ayat 1 KUH bidana pencurian dengan pemberatan Dengan ancaman hukuman 7 tahun Tersangka Ibn Holik saat ditanya mengaku Baru pertama kali melakukan tindak kejahatan Sehingga harus berurusan dengan polisi Perbuatannya dilakukan karena pengaruh minuman keras Ia pun mengaku hilang Aku tergurung lantaran botol minuman Karena kekilapanku Akhirnya aku merana Tiga ini? Yang bocah tiga? Tiga, tiga, tiga Tiga, 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 tiga... Terima kasih.